Anda mendengar ini, calon kota Hua Jing sangat marah. Setiap orang dari mereka ingin memukuli anak itu sampai mati dan memotongnya menjadi daging cincang. Mereka adalah para jenius kota Hua Jing, ibu kota distrik Yangsu. Mereka dilahirkan untuk menjadi superior dan berpikir bahwa kota lain adalah pedesaan dan calon kota lain semuanya adalah orang udik yang hanya bisa mengjilat mereka. Mereka juga menikmati sanjungan dari kandidat lain dan menjadi fokus perjamuan. Tapi sekarang, bajingan ini benar-benar berani berbicara omong kosong seperti itu di sini, mengejek mereka di sini, mengatakan bagaimana mereka berani melakukan ini, itu benar-benar terlalu penuh kebencian. Namun, langkah siaping barusan terlalu menakutkan. Dengan raungan, hutan berguncang dan gelombang suara melonjak. Tiga ahli di surga kedua alam seniman bela diri bergabung, tetapi mereka masih terluka parah dalam sekejap. Bahkan bumi telah dihancurkan sedemikian rupa. Kekuatan tempur ini sangat menakutkan. Meski tidak puas, mereka tidak berani berkata apa-apa. Anak, Su yang tidak tahan lagi. Dia mengambil langkah maju dan aura menakutkan melonjak dari tubuhnya. Dia menatap siaping dan berkata, kamu terlalu sombong dan tidak bermoral. Beraninya kamu melukai kandidat dari Hua Jing seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depanku, Su yang. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat. Apakah kamu mengerti? Dia berteriak dengan marah dan menyerang. Serangannya menggelegar, menampilkan kesejati yang kuat dari prajurit bela diri dari langit ketiga. Sepertinya ada guntur di udara, menderu dan mengejutkan. Dia mengumpulkan semua kekuatannya di tangan kanannya dan menyerang. Itu menghancurkan bumi. Saat ini, Su yang sangat marah. Jika bocah itu terus bertindak begitu berani dan menginjak-injak kandidat kota Hua Jing, kota Hua Jing akan kehilangan muka jika dia dibiarkan pergi tanpa cedera. Bahkan keluarga Su akan dipermalukan. Tidak peduli apa, dia harus memberi anak ini pelajaran. Langkah pertama dari tangan suci klan Su, hancur guntur. Bagus, Su yang akhirnya bergerak. Anak ini bukan tandingannya. Su yang adalah prajurit bela diri dari langit ketiga. Kesejatinya dua kali lebih kuat darinya. Dia bisa menghancurkannya dengan tangan kosong. Bukan itu saja. Su yang juga mahir dalam teknik bela diri keluarga Su, tangan suci klan Su. Ini tirani dan tangguh. Selama bencana alam, keluarga Su menggunakan teknik bela diri ini untuk membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat master, pemecah guntur, cermin pembuka gunung, serangan menusuk langit, bor 10 ribu panah, bor berlian. Masing-masing gerakan ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Para kandidat di kota Hua Jing semuanya berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat percaya diri pada Su yang, bukan hanya karena dia berada di surga ketiga alam prajurit bela diri, tetapi yang lebih penting karena dia telah mengembangkan teknik bela diri tingkat master. Teknik seni bela diri ini saja membuat kecakapan bertarungnya begitu hebat sehingga dia bisa berdiri di antara 10 kandidat teratas di kota Hua Jing dan menekan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Untuk bajingan dari pedesaan, kekuatan tempur semacam ini sudah lebih dari cukup. Satu gerakan sudah cukup untuk mengalahkan omong kosong dari bocah ini. Siaping berdiri diam dan bergerak. Seluruh tubuhnya seperti beruang hitam kuno, mengandung aura kuno. Seluruh tanah tampak bergetar. Dia mengulurkan tangan kanannya seolah-olah sedang mengangkat langit dan bumi. Telapak tangan raksasa yang menakutkan dipadatkan dan dibanting. Udara meledak dan benar-benar menjadi padat, seperti riak air yang menyebar ke segala arah. Boom gelombang-gelombang. Langkah ketiga dari Myriad Beast Fish, Bear Splitting Palem. Kekuatan ini bertabrakan dengan keras dengan kekuatan Su Yang. Itu seperti dua gunung berapi meletus. Angin kencang ditembakkan ke segala arah, menyapu sekeliling. Tanah berderak, dan retakan yang menakutkan muncul di atasnya. Pasir dan batu beterbangan ke udara. Bagaimana ini mungkin? Su Yang benar-benar meremehkan Siaping. Bahkan jika Siaping berada di surga kedua dari alam prajurit Bella Diri, dia telah mengembangkan teknik abadi yang murni. Trukinya sangat padat, beberapa kali lebih banyak dari seorang seniman Bella Diri biasa. Kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan Su Yang. Selain itu, Myriad Beast Fish adalah teknik seni Bella Diri tirani di atas Raja Rilem. Itu berisi kekuatan binatang ganas kuno. Dengan satu tamparan, seolah-olah binatang ganas kuno lahir dan dapat menghancurkan segalanya. Ah! Su Luo tidak dapat menahan kekuatan itu, dan seperti banjir yang menerobos bendungan, dia dikirim terbang seperti bola karet, seolah-olah dia telah ditampar oleh beruang. Tulang di lengannya patah dalam sekejap, dan dengan suara retak, dia terbang lebih dari 10 meter. Lima atau enam orang di belakangnya tidak bisa mengelak tepat waktu dan juga terkena tubuhnya, terbang mundur bersama. Pada akhirnya, sekelompok orang itu juga terluka parah dan mau tidak mau mengeluarkan seteguk darah. Dan Su Yang juga jatuh ke tanah, menghancurkan lubang berbentuk manusia di tanah. Dia sangat kesakitan. Tepat ketika dia akan berjuang, dengan suara mendesing, Siaping muncul di depannya. Apa? Sebelum Su Yang dapat mengetahui apa yang ingin dilakukan Siaping, dia melihat Siaping mengangkat kakinya dan menginjak kaki kanannya, seperti beruang yang menggedor tanah. Dengan keras, tulang di kaki kanannya langsung remuk. Pada saat yang sama, disertai dengan jeritannya Ring Su Yang, bahkan tanah pun terguncang menjadi retakan. Kamu, kamu. Su Yang memeluk kaki kanannya yang patah, melebarkan matanya, dan menatap Siaping dengan marah. Dia tidak pernah berpikir bajingan ini akan berani melakukan hal yang begitu kejam padanya. Dia tidak membuang waktu berbicara dan hanya melumpuhkan kaki kanannya dengan satu tendangan. Sangat kejam. Kandidat kota Hua Jin semuanya tercengang. Mereka merasakan hawa dingin menjalari sol mereka. Tuan muda ini belum pernah melihat orang yang begitu kejam, dengan mudah melumpuhkan lengan dan kaki seseorang. Kejam sampai ekstrim. Anak ini gila. Kin Mu Yang dan yang lainnya juga gemetar, ketakutan setengah mati. Wajah mereka semua hijau. Mereka berpikir bahwa bahkan jika Siaping sombong di kota Tiansui, dia akan lebih rendah hati setelah keluar dengan begitu banyak orang yang cakep. Tapi sekarang, sepertinya rendah bro, pantatku. Tidak ada yang bisa lebih terkenal darinya. Seseorang harus tahu siapa Su Yang. Dia adalah keturunan langsung dari klan Su di Jingcheng. Ayahnya adalah wali kota-kota Hua Jin, Su An. Semua kerabatnya ada di distrik Yang Su, dan teman-temannya semuanya adalah keturunan dari keluarga besar di kota Hua Jin. Orang seperti ini berkali-kali lebih menakutkan daripada klan Kin. Dia benar-benar orang yang hebat. Tapi anak ini, tanpa berkata apa-apa, langsung melumpuhkan kaki kanan Su Yang. Dia ingin mati. Aku mengatakannya. Siaping menatap Su Yang dengan acuh tak acuh. Aku bisa melumpuhkanmu dengan satu gerakan, tetapi kamu tidak percaya padaku. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Anda. Su Yang marah. Hanya untuk membuatnya mempercayai hal konyol seperti itu, Yefutian benar-benar melumpuhkan kaki kanannya. Terlalu sombong, terlalu absurd. Dengan keras, Siaping menendang lagi, menghancurkan kaki kiri Su Yang dengan satu tendangan, membuat suara pecah. Ah. Su Yang menjerit kesakitan, seperti babi yang disembeli. Keringat bercucuran di dahinya. Rasa sakit ini lebih buruk daripada seorang gadis yang melahirkan. Seolah-olah semut menggigit tulangnya. 232. Kamu, Kamu memiliki keinginan mati. Kamu memiliki keinginan mati. Su Yang memeluk kakinya yang patah dan meraum dengan marah. Ekspresinya ganas, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik anak di depannya menjadi berkeping-keping. Dia tidak pernah menderita rasa sakit seperti itu dalam hidupnya. Bahkan ayahnya tidak pernah memukulnya seperti ini. Tapi B-Asteristart ini telah mematahkan kakinya di depan begitu banyak orang. Dia sangat marah. Jika tatapan bisa membunuh, siaping pasti sudah penuh dengan lubang. Ini, ini. Kali ini, penyelenggara akhirnya tiba. Ketika dia melihat kekacauan di tanah dan Su yang terbaring di tanah dengan kedua kakinya patah, matanya membelalak kaget. Ini adalah keturunan langsung dari klan Su dari Hua Jing. Dia sangat kuat. Siapa yang berani melakukan ini padanya? Siapa yang berani melumpuhkannya seperti ini? Kamu, dari kota dan sekolah mana kamu berasal? Beraninya kamu melakukan ini pada Tuan Muda Su. Apakah Anda tahu bahwa ini adalah kejahatan? Apakah Anda tahu bahwa Anda akan didiskualifikasi? Jika Anda membuat marah klan Su, seluruh distrik yang Su tidak akan mentolerir Anda. Apakah kamu tahu itu? Penyelenggara sangat marah dan memelototi siaping. Mereka tidak menginginkan apapun selain mengalahkan B-Asteristart ini sampai setengah mati. Dia terlalu sombong. Beraninya dia melakukan ini pada Su yang Sekarang seorang keturunan klan Su dipukuli di sebuah perjamuan, dan dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Jika masalah ini menyebar, klan Su akan marah. Mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Tidak masalah jika bajingan ini mencari kematian, tetapi dia hanya harus menyeret mereka bersamanya. Hukuman kecil hanyalah peringatan. Siaping tidak terlalu memikirkannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia berani membius orang-orangku dan bahkan berani berteriak di depanku. Aku akan mematahkan kakinya dan memberitahu dia apa yang baik untuknya. Untungnya, ini kota dan ada hukumnya. Jika ini alam liar, aku pasti sudah membunuhnya. Terlepas dari apakah anak ini membius namu atau tidak, dia adalah pemimpin kandidat di huajing. Kejadian ini pasti terkait dengannya. Mungkin dialah yang melakukannya. Itulah mengapa Siaping melakukan ini. Orang gila, dia orang gila. Sekelompok orang menatap Siaping, tercengang. Dia adalah keturunan dari keluarga Su di huajing. Sekarang kaki Su yang patah, keluarga Su akan sangat marah. Namun, B asteris start ini tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi dia juga tidak bermoral, mengatakan bahwa ini adalah hukuman kecil untuk memperingatkan orang lain. Betapa sombongnya B asteris start ini sebelum dia melepaskannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang lain di kota huajing? Omong kosong, bahkan jika orang-orang huajing membuat kesalahan, kitalah yang memberi mereka pelajaran. Bagaimana bisa seorang udik sepertimu memberi mereka pelajaran kecil? Kamu pikir kamu siapa? Salah satu kandidat dari huajing sangat marah dan memaki dengan keras. Dia terlalu arogan. Dia menghajar kakak Su seperti ini, tapi bukan hanya dia tidak merasa sedikitpun penyesalan, dia bahkan bangga pada dirinya sendiri di sini. Orang seperti ini hanyalah seorang pembunuh. Kita harus memanggil polisi dan menangkapnya. Dia. Betul. Beraninya dia melakukan pembunuhan di huajing. Dia meremehkan kita. Ayahku adalah wakil direktur Departemen Kepolisian Huajing. Satu kata darinya dan dia bisa membawanya pergi dan mengurungnya selama beberapa dekade. Semuanya? Ayo kepung dia. Jangan biarkan pembunuh ini kabur. Seekor kambing hitam seperti dia bahkan tidak boleh mengikuti ujian masuk Universitas Yan Huang. Dia sampah umat manusia. Banyak calon dari huajing mengumpat dengan keras. Mata mereka gelap, dan beberapa bahkan memiliki sedikit keganasan di dalamnya. Jelas, mereka semua sangat marah atas tindakan siaping. Seorang udik dari tempat lain sebenarnya berani melakukan pembunuhan di tempat seperti itu, menamparkan wajah mereka seperti ini. Bagaimana mereka bisa menelan penghinaan ini? Anak-anak kaya dari huajing ini semuanya sangat kejam. Mereka berencana menggunakan kekuatan mereka untuk memanggil polisi dan menangkap anak itu. Jadi bagaimana jika orang ini berbakat dalam seni bela diri? Begitu dia masuk penjara, dia tidak akan bisa mengikuti ujian masuk Universitas Yan Huang. Masa depannya akan benar-benar hancur. Udik negara ini berani bertindak lancang di wilayah mereka. Dia memiliki keinginan mati. Mereka semua memandang siaping dengan senyum dingin, seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Sudah berakhir, anak ini benar-benar habis. Dari semua orang yang bisa dia sakiti, dia harus menyinggung anak-anak kaya dari huajing ini. Bahkan jika dia ingin mati, dia seharusnya tidak melakukan ini. Kelompok orang ini semuanya adalah keturunan dari keluarga besar di huajing. Mereka memiliki kekuatan besar. Dengan panggilan telepon, mereka dapat memobilisasi kekuatan seluruh kota. Kemana anak ini bisa lari? Begitu dia ditangkap oleh polisi, dia akan segera dijebloskan ke penjara. Dia bahkan tidak akan bisa mengikuti ujian masuk Universitas Yan Huang. Ketika dia keluar, dia akan berusia 70-an atau 80-an. Masa depan apa yang akan terjadi dia punya? Dia harus hidup sampai dia berusia 70-an atau 80-an. Begitu dia di penjara, anak-anak kaya ini akan memainkan beberapa trik. Setelah beberapa tahun, dia bahkan mungkin mati karena kecelakaan. Banyak kandidat memandang Xiaoping dengan kasihan. Mereka tahu bahwa anak ini benar-benar jenius. Untuk dapat berkultivasi ke surga kedua alam prajurit bela diri di sebuah kota kecil, bakatnya tak terbayangkan. Dia bahkan mungkin berada di atas orang lain. Bahkan Su Yang, seorang jenius Hua Jing, telah dipukuli seperti anjing mati olehnya. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya anak ini. Mengingat waktu, masa depannya tidak akan terbayangkan. Masalahnya adalah dia telah menyinggung banyak anak kaya di Hua Jing, termasuk keluarga Su. Masa depan apa yang dia miliki? Malam ini, dia akan masuk penjara dan tidak pernah keluar. Diam. Pada saat ini, Feng Hetang melompat keluar dan berteriak pada sekelompok orang, sekelompok anjing yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Bagaimana Anda bisa berbicara dengan kakak saya seperti ini? Apakah Anda tidak tahu apa artinya untuk menghormati? Kalian semua ingin membunuh kakakku. Apakah kalian tidak tahu bagaimana mengejak kata, kematian? Dia seperti antek yang setia, ludah terbang kemana-mana saat dia memandangi anak-anak kaya di Hua Jing dengan jijik. Apa-apaan, lemak sialan ini. Wajah para kandidat di Hua Jing sangat suram. Saat ini, masih ada orang yang berani keluar dan meneriaki mereka. Pelindung yang setia memandang rendah mereka. Sekarang reputasi Hua Jing telah jatuh sedemikian rupa. Beberapa bajingan negara acak entah dari mana berani meneriaki mereka. Apa yang kamu lihat? Apa kamu belum pernah melihat pria tampan sebelumnya? Feng Hetang memandangi sekelompok orang dengan jijik. Kalian semua tidak yakin dan memelototiku. Apakah kamu tidak senang denganku? Aku melakukan ini untuk menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu tahu itu? Jangan mengira hanya karena kamu berasal dari keluarga besar di Hua Jing maka kamu bisa melompat-lompat di sini. Kakak laki-lakiku, Xia Ping, adalah anggota resmi perusahaan raksasa. Apakah kamu tahu apa itu perusahaan raksasa? Tiga raksasa super planet Tianhuang. Mereka adalah penguasa super ekonomi planet Tianhuang. Eksekutif puncak mereka semuanya ada di King Realm. Napas santai dari mereka dapat menakuti Hua Jing hingga masuk angin selama tiga hari. Dan kakak laki-laki saya adalah anggota dari organisasi super ini. Pada titik ini, dia menjadi lebih sombong. Kalian sekelompok sampah ingin menggunakan trik kotor terhadap kakakku. Sudahkah Anda bertanya kepada perusahaan raksasa? Sudahkah kamu bertanya pada ayahmu? Dua ratus tiga puluh tiga. Apa? Mendengar ini, semua orang terkejut. Mereka memandang Xia Ping dengan tak percaya. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Xia Ping adalah anggota resmi perusahaan raksasa. Setiap orang yang bisa bergabung dengan perusahaan raksasa adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan di Hua Jing, tidak banyak orang yang bisa bergabung dengan raksasa seperti itu. Jika anak ini benar-benar anggota perusahaan raksasa, maka trik mereka akan sia-sia. Mereka bahkan mungkin membuat marah perusahaan raksasa dan menyebabkan masalah bagi mereka. Ekspresi Su yang gelap, menghadapi organisasi besar seperti perusahaan raksasa, bahkan keluarga Su-nya tidak bisa mengatasinya. Tidak mungkin menggunakan kekuatan keluarganya untuk menangani anak ini. Sebaliknya, dia harus khawatir anak ini akan menggunakan kekuatan perusahaan raksasa untuk berurusan dengan keluarga Su-nya. Itu kamu, kan? Barusan kamu, kan? Mata Feng Hetang tajam. Dia langsung menunjuk seorang pemuda berkemeja kuning. Kamu bilang ayahmu adalah wakil direktur kantor polisi. Dengan panggilan telepon, dia bisa menangkap adikku dan menjebloskannya ke penjara. Pergi dan telepon. Jika kau punya nyali, lakukan sekarang. Dia sombong dan memandang kandidat Hua Jing dengan jijik. Dia sama sekali tidak peduli dengan kandidat ini. Ini? Ini. Pria berwajah kuning itu berubah menjadi hijau. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Jika siaping benar-benar anggota perusahaan raksasa, bahkan jika dia menelpon, itu akan sia-sia. Bahkan jika ayahnya mengetahui bahwa dia dengan bodohnya telah menyinggung anggota perusahaan raksasa, dia mungkin secara pribadi akan mematahkan kakinya dan meminta maaf kepadanya. Mengapa saya tidak menelpon? Jika Anda tidak memiliki telepon, saya dapat meminjamkannya kepada Anda. Jika Anda tidak memiliki telepon, saya dapat memberikannya kepada Anda. Saya tidak kekurangan uang. Melihat pria berbaju kuning itu ketakutan, Feng Hetang memandangnya dengan jijik. Apakah kamu takut? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika saudara laki-laki saya marah, dia dapat menelpon dan ayahmu harus mundur sekarang. Apakah Anda mempercayai saya? Saat kakakku marah, aku pun takut. Kalian masih di sini dan tidak tahu seberapa tinggi langit. Kamu masih pamer di sini? Mengatakan bahwa kamu adalah pejabat generasi kedua dan orang kaya di Hua Jing. Dengan satu kalimat, kamu dapat memobilisasi semua kekuatan di Hua Jing. Jika Anda punya nyali, terus lakukan itu. F asterisk cek, gendut ini. Wajah para peserta ujian dari kota Hua Jing menjadi hijau. Mereka tidak menginginkan apapun selain memukul Feng Hetang dengan baik. Bahkan jika Xiaoping benar-benar anggota dari perusahaan raksasa, itu adalah urusan Xiaoping. Apa hubungannya dengan orang gemuk seperti dia? Dan sekarang, dia bertindak seolah-olah dia adalah anggota dari perusahaan raksasa, mengejek dan mengejek mereka. Bahkan jika dia adalah rubah yang meminjam kekuatan harimau, pasti ada batasnya. Sialan berlemak, jangan pergi terlalu jauh. Pria berjubah kuning itu berkata dengan sedih dan marah. Dengan tamparan, Feng Hetang melangkah maju dan menamparkan pria berpakaian kuning itu, membuatnya terbang. Dia berputar 360 derajat di udara sebelum akhirnya jatuh ke tanah, dan sidik jari merah muncul di wajahnya yang cantik dan lembut. Terlalu banyak, menamparmu sekarang terlalu berlebihan. Feng Hetang mencibir, kamu membius tunangan kakak laki-lakiku dan ingin mengirim kakak laki-lakiku ke penjara. Kamu masih di sini berbicara omong kosong. Apakah kalian tidak berlebihan? Sekarang kamu tahu kakakku adalah seseorang dari perusahaan raksasa, kamu tidak berani sombong lagi. Apakah kamu pengecut sekarang? Seekor anjing mengandalkan kekuatan tuannya. Ini jelas seekor anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya. Kandidat Hua Jing semuanya mengertakan gigi, dan pembulu darah didahi mereka menyembul keluar. Tingkah laku si gendut sialan ini bahkan lebih mendominasi daripada mereka, tuan muda Hua Jing. Mereka belum pernah melihat orang sombong seperti itu sebelumnya. Mulut Curong dan Jiang Yaru berkedut. Sebelumnya, Feng Hetang ini masih seorang tuan muda, pewaris generasi kedua. Tapi sekarang, dia sangat terampil menjadi pesuruh, menggigit siapa saja yang dia tangkap. Kemampuan untuk memprovokasi kebencian ini bahkan lebih baik daripada kemampuan Xia Ping. Siapapun pasti ingin mengalahkan lemak ini. Xia Ping juga sedikit terdiam. Tetapi dengan Feng Hetang berdiri untuknya, dia memang bisa mengintimidasi tuan muda Hua Jing ini. Cukup, mari kita akhiri di sini. Saat ini, seorang pria parubaya mengenakan seragam militer berjalan mendekat. Di belakangnya ada puluhan tentara. Tubuhnya memancarkan aura tirani, menekan seluruh penonton. Semua orang bisa melihat bahwa ini adalah Grandmaster Seni Beladiri. Dia sangat menakutkan. Kepala Divisi Chen Ekspresi manajer perjamuan berubah ketika dia melihat pria berseragam militer. Dia bergegas untuk menyambutnya, karena pria di depannya adalah seorang pejabat tinggi pemerintah. Dia adalah penyelenggara perjamuan ini. Dan dia hanya seorang manajer, setara dengan bawahan pihak lain. Tuan Xia Pria berseragam militer mengabaikan manajer. Dia menatap langsung ke arah Xia Ping dan tersenyum. Aku sudah berteman dengan Gu Peng selama bertahun-tahun. Aku juga mendengar namamu darinya. Sekarang aku melihatnya, kamu memang muda dan menjanjikan. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku wajah dan mengubur kapak. Dan jika masalah ini tidak terkendali, saya khawatir ini akan mempengaruhi ujian Universitas Yan Huang besok. Itu tidak akan baik untuk kedua belah pihak. Dia memasang ekspresi hangat dan berdiskusi dengan Xia Ping. Apa? Melihat sikap pria itu, Su Yang dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa pria parubaya ini adalah kepala Divisi Chen Hai dari Departemen Keamanan Hua Jing. Dia memiliki kekuatan seorang Grandmaster dan tak tertandingi. Orang seperti itu akan menjadi tamu yang sangat terhormat dalam kekuatan apapun. Semua keluarga besar di Wajing sangat menghormati pria ini dan menyuruh anak-anak mereka untuk tidak menyinggung perasaannya. Namun, orang seperti itu benar-benar memperlakukan Xia Ping seperti angin musim semi dan sangat baik. Ini hanyalah sebuah fantasi. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Direktur Chen ini selalu serius dan tidak bisa disuap. Dari sini terlihat bahwa Feng Hetang tidak mengatakan apa-apa. Bocah ini memang anggota resmi perusahaan raksasa. Kalau tidak, Chen Hai, seorang Grandmaster, tidak harus bersikap sopan kepada seorang junior. Mata Xia Ping berkilat. Dia memandang Chen Hai dan berpikir dengan hati-hati. Jika masalah ini tidak terkendali, itu tidak akan banyak membantunya. Itu juga akan mempengaruhi ujian Universitas Yan Huang besok. Kerugiannya melebihi keuntungannya. Lebih penting lagi, dengan Chen Hai di sini, bahkan jika dia ingin membuat masalah, dia tidak akan bisa melakukannya. Baiklah, aku akan memberimu wajah. Xia Ping menganggup dan membiarkan Su Yang pergi sekarang. Terima kasih, Tuan Xia. Mendengar ini, Chen Hai tersenyum. Dia menoleh ke bawahannya dan berkata, bahwa semua orang yang terluka pergi dan rawat mereka dengan baik. Lebih dari selusin orang segera melangkah maju dan membawa para kandidat yang terluka pergi dengan tandu. Su Yang terluka parah, jadi dia dibawa pergi juga. Tapi Su Yang dan yang lainnya sangat cemberut. Ketika mereka datang ke perjamuan jenius, mereka bersemangat dan jelas menjadi fokus kerumunan. Mereka bahkan berencana untuk bersenang-senang di jamuan makan. Tapi sekarang, dia dipukuli seperti anjing mati dan bahkan dibawa dengan tandu. Tanpa ragu, jika apa yang terjadi malam ini menyebar, Su Yang akan menjadi bahan tertawaan seluruh Hua Jing. Itu sangat memalukan sehingga dia tidak tahan. Dia dengan keras memelototi Xia Ping, mengungkapkan sedikit kebencian. 234. Ruang Hotel Saat ini, Namong Wu diam-diam berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam. Wajahnya memerah dan suhu tubuhnya naik seolah-olah dia demam. Hanya Xia Ping, Jiang Yaru, dan Curong yang ada di ruangan itu. Xia Ping Jiang Yaru memandang Xia Ping dengan curiga. Mengapa kamu tidak membawa Namong Wu ke rumah sakit? Mengapa kamu membawanya ke ruangan ini? Lagi sibuk apa? Xia Ping berkedip, karena bajingan itu membius Namong Wu. Bahkan jika dia pergi ke rumah sakit, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Bahkan jika dia pergi ke rumah sakit. Mendengar ini, ekspresi Jiang Yaru berubah. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan menjadi marah. Mungkinkah bajingan itu membius Namong Wu dengan obat tak tahu malu itu? Dia langsung ingat bahwa ada obat yang manjur pada wanita, menyebabkan hormon mereka meningkat tajam. Bahkan jika dia pergi ke rumah sakit, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Jika itu adalah obat tak tahu malu, maka tidak ada cara untuk menyembuhkannya bahkan jika dia pergi ke rumah sakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah tidak ada obat penawarnya? Ekspresi Curong berubah. Dia mengepalkan tinjunya karena marah. Kebenciannya terhadap kandidat Hua Jing itu semakin tumbuh. Jika mereka tidak menghentikannya tepat waktu, kepolosan Namong Wu akan hancur. Tapi sekarang, sepertinya situasinya tidak membaik. Penangkal. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa saya mengirimnya ke hotel? Siaping menepuk dadanya, penuh percaya diri, mengatakan bahwa dia memiliki penawar untuk menyelamatkan Namong Wu. Benar-benar. Jiang Yaru sangat gembira. Lalu tunggu apa lagi? Cepat keluarkan penawarnya untuk membangunkan Namong Wu. Hei, tunggu sebentar. Mengapa Anda melepas pakaian Anda? Orang cabul tak tahu malu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu ada seorang gadis di sini? Apakah kamu tidak tahu apa itu rasa malu? Dia memelototi Siaping. Dia tidak menginginkan apapun selain memukul bajingan ini dengan baik. Tria macam apa ini? Melepas pakaiannya saat dia berbicara sangat tidak tahu malu. Dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk berbicara, bajingan ini telah membuka pakaiannya. Situasi ini membuat jantungnya melonjak dan telinganya memerah. Dia tidak menginginkan apapun selain menendang bajingan ini. Meskipun bajingan ini memiliki tubuh yang bagus dan six-pack, dia tidak bisa melepas pakaiannya begitu saja. Itu terlalu tak tahu malu. Penipu. Wajah curong juga memerah. Dia meludah dan tidak berani melihat. Apakah kamu masih tidak mengerti? Aku penawar terbesar. Selama saya tidur dengannya, obat ini akan sembuh dalam hitungan menit. Itu bukan masalah besar. Siaping tenang dan tenang. Dia bahkan melipat pakaiannya dengan rapi dan berkata dengan santai. Untuk hal-hal seperti ini, saya selalu berkewajiban untuk melakukannya tanpa mempedulikan keselamatan saya sendiri. Jangan khawatir, jika Anda diracuni oleh obat ini di masa mendatang, Anda dapat menelpon saya. Pada saat itu, dimanapun saya berada, saya akan meninggalkan semuanya dan segera bergegas. Aku tidak akan menyianyiakan bahkan setengah detik. Dia menepuk dadanya, menunjukkan bahwa jika Curong dan Jiang Yaru memiliki kebutuhan seperti itu, dia tidak akan ragu untuk membantu mereka. Omong kosong. Curong marah setengah mati saat dia memelototi huligan tak tahu malu ini. Dia masih bertanya-tanya metode apa yang akan digunakan bajingan ini untuk menyelamatkan Namong Wu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi ide yang busuk. Menggunakan dirinya sebagai penangkal utama dan membantu mereka mendetoksifikasi racun. Detoksifikasi pantatku. Dia jelas ingin berhubungan seks dengan Namong Wu. Dia ingin menjalin persahabatan dengan Namong Wu. Dia ingin mengambil keuntungan darinya. Perilaku seperti ini tidak berbeda dengan para peserta ujian Hua Jing yang tidak tahu malu. Itu sangat tak tahu malu. Tak tahu malu. Wajah Jiang Yaru juga memerah. Dia memelototinya. Apa yang dia maksud dengan, saya tidak akan ragu untuk bergegas jika saya memiliki kebutuhan seperti itu. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu. Kulit bajingan ini sangat tebal sehingga bisa dibandingkan dengan talenan. Bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya. Pah. Huligan tak tahu malu ini juga menginginkan hal yang begitu baik. Dia bahkan lebih baik tidak memikirkannya. Bahkan jika huligan ini adalah satu-satunya pria yang tersisa di dunia, dia pasti tidak akan membiarkan dia mendetoksifikasi racunnya. Tunggu. Apa yang terjadi? Lepaskan. Bajingan ini bahkan akan melepas pakaian dalamnya. Berhenti. Huligan. Jiang Yaru segera menghentikan Xiaoping. Jika kamu berani melepas celana dalammu, aku akan melawanmu sampai mati dan memanggil polisi untuk menangkapmu. Dia memelototi Xiaoping dan memamerkan giginya. Curong juga memelototi Xiaoping seolah-olah dia sedang melihat semacam orang cabul. Kalian terlalu jauh. Xiaoping menghentikan apa yang dia lakukan dan berteriak. Kamu jelas tahu bahwa Namong Wu dalam bahaya, namun kamu masih ingin menghentikanku. Apakah kamu pikir aku bersedia melakukan hal semacam ini? Tidak. Sebenarnya, aku juga tidak rela. Saya benar-benar dipaksa melakukan ini. Tapi selain aku, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Namong Wu? Tidak ada yang tersisa. Jadi, saya mengorbankan diri saya untuk menyelamatkan orang. Ini tidak memiliki selera buruk. Ini murni tindakan medis. Ini bisa dikatakan operasi. Ya, Anda bisa memperlakukannya sebagai operasi. Kalian tunggu di luar selama dua jam. Ketika waktunya habis, aku akan memanggil kalian masuk. Saat itu, Namong Wu akan bangun, dan saya akan mengatakan bahwa semuanya berjalan lancar. Semuanya sempurna. Dia memasang ekspresi lurus dan melambaikan tangannya agar Curong dan Jiang Yaru menunggu di luar. Operasi omong kosong. Jiang Yaru dan Curong memelototi Xiaoping. Setelah sekian lama bersama, bagaimana mungkin mereka tidak memahami kepribadian preman ini? Dia jelas ingin memanfaatkan gadis itu saat dia masih tidak sadarkan diri. Dia ingin merebut kepolosan Namong Wu. Ketika saatnya tiba, nasi akan dimasak, dan kayu akan menjadi perahunya. Dengan itu, bagaimana mungkin Namong Wu masih bisa melarikan diri? Dia sudah lama jatuh ke tangan pria tak tahu malu ini. Jika kali ini dia ceroboh dan melahirkan seorang anak, Namong Wu kemungkinan besar harus bekerja seperti sapi atau kuda untuknya selama sisa hidupnya. Mereka sangat jelas tentang niat jahat Xiaoping. Mereka pasti tidak bisa membiarkan orang ini berhasil. Apalagi, dia ingin mereka menunggu di luar ruangan. Tunggu pantatku. Bisakah mereka hanya menonton saat Xiaoping yang tak tahu malu ini melakukan segala macam hal yang tak terlukiskan pada Namong Wu di kamar? Ah ada apa? Operasi apa? Ah apa yang kalian perdebatkan? Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Namong Wu, kamu sudah bangun. Jiang Yaru dan Curong sangat gembira. Mereka melihat bahwa Namong Wu yang tidak sadar telah terbangun. Dia berbaring di tempat tidur, menggosok matanya, seolah-olah dia masih linglung. Apa yang kalian lakukan di kamarku? Namong Wu berkedip, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah. Tidak, itu tidak benar. Aku seharusnya ada di jamuan makan, mengobrol dengan calon Hua Jing, makan dan minum, kan? Dia ingat bahwa dia harus berada di jamuan makan, mengobrol dengan sekelompok orang. Tapi di detik berikutnya, dia benar-benar muncul di kamar hotelnya sendiri. Ini benar-benar tak terbayangkan. Namong Wu, kamu dibius, jadi kami memindahkanmu kembali. Melihat Namong Wu masih linglung, Jiang Yaru dan Curong menceritakan semua yang baru saja terjadi dengan sangat rincin. Apa? 235. Setelah mendengarkan percakapan Jiang Yaru dan Curong, Namong Wu juga mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dia ingat bahwa dia dan sekelompok orang dari kota Tiansui telah pergi untuk berbicara dengan para kandidat dari kota Hua Jing. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar, dan sikap pihak lain sangat baik. Namun, dia juga memperhatikan bahwa cara para pria memandangnya agak aneh, seolah-olah mereka adalah serigala. Namun, dia sudah terbiasa dengan tatapan seperti ini. Bahkan di kota air langit, ada banyak pria yang memandangnya seperti ini. Tapi sebagai pewaris keluarga Namong, dia hanya bisa menahannya. Tapi siapa sangka pihak lain akan memberinya segelas anggur merah. Dia meminumnya tanpa ragu-ragu. Akibatnya, saat anggur merah masuk ke perutnya, dia merasa kesadarannya kabur. Maka, karena insting, Namong Wu segera bereaksi. Mengetahui bahwa dia telah dibius, dia langsung membuat keributan besar. Dia mendorong kembali orang di depannya dan mencoba untuk bergegas keluar. Kemudian, ketika Xiaoping tiba, dia langsung merasa lega. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan pingsan. Terima kasih telah menyelamatkanku. Namong Wu menatap curong, Jiang Yaru, dan Xiaoping dengan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa jika bukan karena Xiaoping dan yang lainnya, dia akan tamat malam ini. Jika dia jatuh ke tangan penjahat itu, hidupnya akan berakhir. Sama-sama, ini bukan apa-apa. Xiaoping meletakkan tangannya di pinggul dan melambaikan tangannya. Tapi kamu sangat racuni dan perlu dirawat tepat waktu. Mengapa kita tidak mulai sekarang? Aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Sejujurnya, saya memiliki banyak pengalaman dengan hal semacam ini. Mulai pantatku. Cepat pakai bajumu, huligan tak tahu malu. Jiang Yaru bergegas dan melemparkan pakaian itu ke tanah ke Xiaoping, menutupi tubuhnya. Dia menggertakkan giginya, berharap bisa memakan Xiaoping Sheng hidup-hidup. Siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah penjahat berpengalaman. Dia bahkan pergi ke tempat kotor seperti Black Moon City untuk mengunjungi pelacur, jadi apalagi yang tidak dia ketahui. Namong Wu hanya dibius, bukan obat semacam itu. Ketika waktunya habis, dia akan bangun secara alami. Anda tidak perlu mendetoksifikasi dia. Cu Rong juga menatap Xiaoping. Saat Namong Wu terbangun, mereka langsung tahu bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh Namong Wu. Setelah efek obatnya hilang, dia akan bangun dengan sendirinya. Tidak perlu mendetoksifikasi dirinya. Untungnya, Namong Wu bangun tepat waktu. Kalau tidak, pria tak tahu malu ini mungkin benar-benar berhasil. Sementara itu, Namong Wu juga sangat malu dan marah. Dia menggertakkan giginya. Dia telah menghindari serangan binatang buas itu, namun dia hampir tidak bisa menghindari dorongan dari pria tak tahu malu di sampingnya ini. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Sejujurnya, Xiaoping ini berkali-kali lebih berbahaya daripada kelompok pria itu. Baiklah. Xiaoping mengangkat bahu. Meski sayang melewatkan kesempatan ini, dia percaya akan ada waktu berikutnya. Paling-paling, dia akan mentraktir mereka minum dan membuat mereka mabuk. Dengan Wu, dia dengan cepat mengenakan pakaiannya. Huff, kamu benar-benar berpakaian cepat, kata Jiang Yaru dengan jijik, mengejeknya karena melakukan terlalu banyak hal kotor. Xiaoping mengedipkan matanya. Aku melepas pakaianku lebih cepat. Apakah kamu ingin mencoba? Coba pantatku. Jiang Yaru tidak menginginkan apapun selain memukulnya. Namong Wu. Curong mengabaikan pengganggu itu, dia memandang Namong Wu, ayo segera panggil polisi, tangkap orang-orang tercelah itu, dan masukkan mereka ke penjara. Jika tidak, jika kita terus membiarkan bajingan ini mengamuk, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang akan menderita. Ini jelas bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Ada sedikit kemarahan di matanya yang indah. Cincin-cincin-cincin gelombang. Pada saat itu, telepon Namong Wu berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah ayahnya, Namong Hai. Sepuluh menit kemudian, dia menutup telepon, wajahnya sangat muram ketika dia berkata, keluarga Su menelpon ayahku, memintanya untuk menjadikan ini masalah kecil, dan masalah kecil menjadi tidak berarti, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Sebagai kompensasinya, mereka akan memberikan banyak manfaat kepada keluarga Namong. Apa? Curong dan Jiang Yaru sama-sama terkejut. Meskipun mereka mengetahui kekuatan keluarga Hua Jing, mereka tidak menyangka mereka akan bertindak begitu cepat, langsung memanggil ayah Namong Wu. Lalu apa yang kamu rencanakan? Siaping mengerutkan kening, menatap Namong Wu. Saya tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Keluarga Namong saya tidak mampu menyinggung begitu banyak keluarga besar di Hua Jing. Namong Wu mengepalkan tangannya dan menggertakan giginya, tidak mau menyerah. Tapi tidak peduli seberapa tidak rela dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena bukan hanya keluarga Su yang menelpon, tetapi keluarga lain di Hua Jing juga menelpon, meminta agar masalah ini ditutup-tutupi, yang memberi banyak tekanan pada keluarga Namong. Keluarga Namong tidak mampu menyinggung salah satu keluarga di Hua Jing. Belum lagi, dengan begitu banyak orang menekan mereka bersama. Kecuali dia ingin keluarga Namong dihancurkan, dia harus setuju bahkan jika dia tidak mau. Curong dan Jiang Yaru terdiam. Mereka memahami pilihan Namong Wu. Ini adalah ketidakberdayaan menjadi anggota keluarga. Terkadang, seseorang harus melakukan pengorbanan tertentu untuk keluarga. Sementara itu, di keluarga Su Hua Jing. Di sebuah vila yang menempati area seluas ratusan hektare, terdapat deretan rumah mewah yang tak henti-hentinya. Di salah satu ruang tamu, selusin orang muncul. Di antara mereka adalah Su Yang, yang kakinya patah, ayahnya, wali kota Hua Jing, Su An, dan beberapa tetua keluarga Su, serta keturunan langsung. Setelah perawatan darurat di rumah sakit, luka-luka Su Yang telah stabil. Tubuhnya dibungkus seperti mumi, dan dia terlihat sangat sedih saat dia duduk di kursi. Nak, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Apakah cedera Anda akan memengaruhi ujian besok? Su An mengerutkan kening, menata putranya Su Yang. Dia sangat marah pada orang yang telah memukul putranya hingga keadaan ini. Dia tidak menginginkan apapun selain segera menyingkirkannya. Sepanjang waktu, itu harus terjadi pada malam sebelum ujian. Jika Su Yang tidak dapat mengikuti ujian Universitas Yan Huang karena luka-lukanya, dan dia tidak dapat masuk ke Universitas Yan Huang, maka masa depannya akan hancur. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ayah, aku baik-baik saja untuk saat ini, kata Su Yang dengan suara rendah. Ketika saatnya tiba, aku hanya perlu berendam dalam larutan nutrisi bermutu tinggi. Dalam satu malam, lukaku akan sembuh total. Itu tidak akan mempengaruhi ujian besok. Larutan nutrisi bermutu tinggi jauh lebih baik daripada larutan nutrisi bermutu rendah. Itu terbuat dari semua jenis bahan langka, dan berendam di dalamnya menghabiskan biaya puluhan juta. Hanya keluarga besar yang mampu membelinya. Secara alami, efeknya berkali-kali lebih baik, dan itu bisa mempercepat pemulihan cedera. Tapi Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Su Yang mengatupkan giginya begitu keras hingga darah keluar. Siaping dari kota Tian Su itu, bajingan terkutuk itu, dia berani melakukan sesuatu padaku, mematahkan kakiku di depan begitu banyak orang. Dia membuatku kehilangan muka. Sekarang ada lelucon tentang saya, dan banyak orang mulai memandang rendah saya. Jika aku tidak membalas ini, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Dia sangat marah. Dalam delapan belas tahun hidupnya, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dia dipermalukan di depan umum, kakinya patah, dan seperti anjing mati. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan semacam ini. Jangan khawatir. Cahaya dingin melintas di mata Su An. Dia melakukan ini tidak hanya untuk mempermalukanmu, tetapi juga untuk mempermalukan keluarga suku. Jika kita tidak membalas ini, siapa yang akan memandang rendah keluarga suku? Tidak ada yang bisa menghindari membayar harga untuk menyakiti anakku. Nada suaranya memancarkan hawa dingin yang mengerikan yang menyebabkan semua orang menggigil. 236. Perusahaan Raksasa Mendengar ini, orang-orang dari keluarga Su merasa tercekik. Itu adalah perusahaan raksasa sejati. Di depannya, keluarga Su hanyalah eksistensi seperti semut. Jika tidak demikian, mengetahui bahwa siaping telah melukai orang-orang dari keluarga Su, mereka akan menggunakan segala macam metode untuk membunuh bocah sombong itu. Mereka tidak akan seperti ini, tidak berani mempermasalahkannya. Mereka bahkan mengambil inisiatif untuk memberi kompensasi. Ini adalah kekuatan perusahaan raksasa. Sialan, bagaimana mungkin seorang udik seperti dia memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan perusahaan raksasa. Ini benar-benar tidak masuk akal. Su yang sangat cemburu hingga matanya menjadi hijau. Dia mengepalkan tinjunya, merasa sangat tidak rela. Seorang jenius seperti dia, yang juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Su, telah mencapai langit ketiga dari dunia prajurit pada usia 18 tahun. Dia bisa dikatakan jenius dimanapun dia berada. Namun demikian, ketika dia ingin bergabung dengan perusahaan raksasa, dia ditolak, dengan mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Sekarang, seorang udik desa benar-benar telah bergabung dengan organisasi super semacam itu. Dengan perbandingan seperti itu, bukankah itu berarti dia lebih rendah dari pria dari pedesaan itu? Bagaimana dia bisa bersedia menerima ini? Juga, sebelum ini, dia hanya bersama temannya. Di sebuah perjamuan, dia melihat seorang wanita cantik dan ingin membiusnya untuk bermain dengannya. Ini adalah hal yang sangat normal. Lagi pula, untuk keturunan langsung dari keluarga Su bersedia bermain dengan udik seperti itu, itu adalah kehormatan pihak lain. Itu adalah berkah yang mungkin tidak dia dapatkan bahkan dalam tiga kehidupan. Tapi bajingan Siaping itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Tidak hanya merusak rencananya, dia bahkan berani memukulinya di depan begitu banyak orang. Dia mempermalukannya dan menginjak-injak martabatnya. Dia tidak bisa menelan ini. Jika dia tidak membalas dendam, dia tidak akan menjadi Su Yang, dia tidak akan menjadi keturunan dari keluarga Su. Kita tidak bisa melakukannya secara terbuka. Kita tidak bisa menyinggung perusahaan raksasa, tapi siapa bilang kita tidak bisa melakukannya dalam kegelapan. Mata Su An menunjukkan sedikit kekejaman saat dia berkata sinis. Ayah, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Su Yang dengan tidak sabar menatap ayahnya. Dia ingin tahu bagaimana cara membunuh bocah yang membawa penghinaan seperti itu padanya. Di tempat lain, kita tidak bisa menyentuhnya, bahkan tidak membunuhnya. Kalau tidak, itu akan membuat perusahaan raksasa marah dan menyebabkan mereka membalas dendam. Jika itu terjadi, keluarga Su kita akan tamat. Su An mencibir, dan cahaya dingin yang menakutkan melintas di matanya. Tapi ada tempat yang bisa membunuhnya, dan itu adalah ujian masuk Universitas Yan Huang. Dalam pemeriksaan seperti itu, hidup dan mati terserah langit. Hidup dan mati terserah orang. Tidak peduli apa yang terjadi di tempat pemeriksaan, dunia luar tidak bisa membalas dendam. Bahkan perusahaan raksasa pun sama. Kita bisa membunuhnya selama ujian, lalu semuanya akan berakhir. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tapi hanya kandidat yang dapat berpartisipasi dalam ujian ini. Anggota keluarga Su kami tidak diizinkan masuk. Jika tidak, jika kami ketahuan, kami akan mendapat masalah besar dan bahkan mungkin membuat marah Universitas Yan Huang, kata seorang tetua keluarga Su ragu-ragu. Dan apakah benar-benar ada kebutuhan untuk membunuh bocah itu? Jika kita benar-benar melakukannya, maka kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Ya, kita tidak bisa masuk, tapi anakku tidak bisa masuk, kandidat dari klan Su saya tidak bisa masuk, dan keturunan sekutu klan Su saya juga tidak bisa masuk. Su An mencibir berulang kali, selama mereka bergandengan tangan dan menghabiskan segala cara, membunuh anak itu dalam ujian, ini adalah masalah yang mudah. Jika itu benar-benar terjadi, perusahaan raksasa pun tidak akan bisa berkata apa-apa. Karena ini adalah aturan ujian. Dan jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, ketika dia naik ke alam raja, dia akan menjadi orang yang menyingkirkan klan Su kita. Sementara sayapnya belum sepenuhnya tumbuh, menyingkirkan bocah ini sekarang adalah cara terbaik untuk klan Su kita. Jika kita melewatkan kesempatan ini, tidak akan mudah untuk mendapatkan yang lain. Orang-orang dari klan Su semuanya mengangguk. Mereka tidak bisa tidak setuju dengan kata-kata Su An. Saat ini, mereka telah membentuk permusuhan besar dengan Xia Ping, dan terlalu sulit untuk menyelesaikannya. Dan bahkan jika mereka bisa menyelesaikannya, mereka tidak mau menundukkan kepala. Mereka adalah klan Su kota Hua Jing yang bermartabat, dan kekuatan mereka sangat besar. Menundukkan kepala mereka kebajingan dari kota kecil di pedesaan, itu akan memalukan. Mereka tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Karena mereka tidak dapat menyelesaikannya, mereka harus menghilangkan ancaman ini dari sumbernya. Putra Su An menatap putranya, Su Yang, dan mengeluarkan sebotol ramuan putih. Dia berkata, ini adalah sebotol ramuan kehidupan. Ini memiliki vitalitas yang kuat dan energi yang melimpah. Itu dibuat oleh para ilmuwan dengan mensimulasikan air kehidupan dan menggunakan bahan langka yang tak terhitung jumlahnya. Satu botol saja bernilai 5 miliar koin federal. Selama kamu bisa menerimanya, luka di tubuhmu akan segera pulih, dan kekuatanmu akan meningkat pesat. Malam ini, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk maju ke surga keempat alam prajurit bela diri. Dengan cara ini, membunuh siaping itu akan sangat mudah. Ramuan hidup Mendengar ini, Su Yang langsung sangat gembira. Ini adalah ramuan yang sangat berharga. Bahkan Master bela diri sangat ingin mendapatkannya. Sebelumnya, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tapi sekarang, untuk memberinya kepercayaan diri untuk membunuh siaping, ayahnya benar-benar memberinya sebotol ramuan kehidupan. Ini benar-benar terlalu bagus. Ini adalah berkah tersembunyi. Terima kasih ayah. Su Yang sangat gembira dan segera mengambil botol Life Potion. Dia hanya bisa menghela nafas. Siaping, siaping, aku benar-benar harus berterima kasih kali ini. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa mendapatkan ramuan kehidupan seperti itu. Jangan khawatir, saat ujian besok, aku pasti akan memenggal kepalamu. Kalau tidak, saya tidak akan bisa membalas kebaikan ini. Matanya melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan. Su Yuntian Su An, kepala keluarga, memandangi seorang pria berbaju putih yang memegang pedang dan berkata, besok, kamu harus bekerja sama dengan Su Yang untuk membunuh orang yang menyinggung keluarga Su dan menghilangkan ancamannya. Semua orang menoleh. Su Yuntian adalah jenius nomor satu dari keluarga Su dan ahli nomor satu di kota Huajing. Dia adalah seorang ahli di surga keempat dari alam prajurit bela diri. Kekuatannya sangat menakutkan. Ia, kepala keluarga, saya akan membunuhnya seperti menyembeli babi atau anjing. Serahkan pada saya. Wajah Su Yuntian sombong, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia sama sekali tidak menganggap serius siaping karena jarak antara dia dan anak itu terlalu besar. Surga pertama dari alam prajurit bela diri lebih kuat dari surga pertama, tetapi juga dibagi menjadi tiga tahap. Surga pertama ke surga ketiga dari alam prajurit bela diri dikenal sebagai prajurit pemula. Surga keempat hingga surga keenam dari alam prajurit bela diri dikenal sebagai prajurit menengah. Dan surga ketujuh hingga surga kesembilan dari alam prajurit bela diri dikenal sebagai lanjutan prajurit. Ketika seseorang mencapai surga keempat dari alam prajurit bela diri dan membuka empat titik akupuntur, kisejati mereka akan sangat padat dan mereka akan mencapai alam prajurit perantara. Kekuatan mereka akan jauh lebih kuat daripada yang ada di surga ketiga alam prajurit bela diri. Hanya satu acu poin lagi sudah cukup untuk membuat perbedaan kualitas. Ini adalah alasan mengapa kepala keluarga, Suan, sangat yakin bahwa dengan memberikan Su yang ramuan kehidupan dan memungkinkan dia untuk maju ke surga keempat alam prajurit bela diri, dia akan dapat membunuh Siaping. Besok? Besok adalah hari kematianmu, Siaping. Tunggu saja. 237. Pagi selanjutnya. Siaping duduk bersila di tempat tidur, mengedarkan Ki sejati di tubuhnya. Ketika sinar matahari bersinar dari jendela, dia perlahan membuka matanya dan memuntahkan aliran udara yang bertahan lama di ruangan itu. Setelah malam kultivasi, dia merasa bahwa Ki yang sebenarnya di tubuhnya tampaknya telah tumbuh sedikit lebih kuat. Dia telah mencapai puncak tingkat kedua dari alam prajurit dan hanya selangkah lagi dari menerobos ke tingkat ketiga dari alam prajurit. Dia baru saja kehilangan kesempatan untuk membuka acu poin ketiga. Pada saat ini, suara sistem terdengar, Selamat tuan rumah, tadi malam Anda menerima total 23.456 poin kebencian, 6 di antaranya memiliki niat membunuh terhadap tuan rumah. Lebih dari 20.000 poin kebencian. Itu normal. Siaping menyentuh dagunya, tapi siapa sebenarnya yang memiliki niat membunuh terhadapku. Jadi begitulah adanya, ini Su Yang dan beberapa orang dari keluarga Su. Sepertinya saya harus memperhatikan keluarga Su. Matanya berkedip, tetapi dia tidak berencana untuk menggunakan begitu banyak poin kebencian untuk saat ini. Lagipula, apakah itu pil atau manual rahasia, dia tidak kekurangan satupun. Agak merepotkan bagi keluarga Su untuk memiliki niat membunuh terhadapnya, tapi itu bukan masalah besar. Dengan perlindungan perusahaan raksasa, dia tidak percaya bahwa keluarga Su akan berani melakukan apapun padanya. Lupakan saja, aku tidak terlalu peduli. Aku harus berkumpul dan mempersiapkan ujian masuk Universitas Yanhuang. Dengan sebuah tamparan, Siaping segera bangkit dari tempat tidurnya, menyikat giginya dan membasu wajahnya, lalu keluar. Kemudian dia tiba di pintu masuk hotel. Ada sebuah bus untuk membawa mereka ke bandara. Saat ini, Jiang Yarudan yang lainnya juga sudah tiba dengan bus dan sudah selesai mandi. Ketika Kin Muyang dan yang lainnya melihat Siaping muncul, mata mereka berkedip dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka menundukkan kepala karena malu, seolah-olah merasa malu atas perbuatan mereka tadi malam. Kakak, selamat pagi. Feng Hetang menyapa Siaping. Dia mengungkapkan ekspresi sedih, melihat wajah berminyak kakak laki-laki, kamu pasti bersenang-senang tadi malam. Apakah kamu berkomunikasi dengan kakak ipar? Dia tahu bahwa Siaping membawa Namong Wu kembali ke kamar hotel tadi malam, tapi dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak apa-apa, kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya melakukan pertukaran sederhana, tidak ada yang istimewa. Siaping melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat rendah hati. Semua orang terkejut. Jika mereka memiliki pertukaran seperti itu, bagaimana mungkin? Wajah Kin Muyang menjadi hijau. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Dia ingin meninju wajah sombong itu beberapa kali. Kakak, kamu luar biasa. Kamu berhasil begitu cepat. Feng Hetang dipenuhi dengan kekaguman. Dia sudah menjelaskan yang mendalam dengan istilah sederhana, jadi bagaimana mungkin dia tidak berhasil? Sukseskan pantatku, jangan bicara omong kosong di sini. Ketika Namong Wu mendengar ini, dia langsung marah setengah mati. Dia memelototi Feng Hetang, ingin merobek mulut bajingan ini karena menyebarkan desas-desus. Benar, jangan bicara omong kosong di sini. Tidak ada yang terjadi tadi malam, jangan salah paham. Siaping terbatuk, memperingatkan orang-orang ini agar tidak salah paham. Kakak, kami mengerti. Kami mengerti segalanya. Tentu saja, kami tidak akan salah paham. Feng Hetang menganggup berulang kali, menandakan bahwa dia mengerti segalanya. Kamu tidak tahu apa-apa. Namong Wu mengertakan gigi. Bahkan jika dia melompat ke sungai kuning, dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Bajingan ini jelas curiga bahwa dia dan Siaping telah melakukan segala macam hal yang tak terlukiskan. Dia menganggap bahwa apapun yang dia katakan sekarang, orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Semakin dia mencoba, semakin buruk jadinya. Tapi kakak, sepertinya tidak ada berita tentang apa yang terjadi tadi malam. Itu pasti dibungkam oleh keluarga-keluarga di Hua Jing. Banyak orang juga dibungkam. Feng Hetang berkata dengan suara rendah, kamu harus berhati-hati. Kudengar keluarga subukanlah orang yang baik. Kupikir mereka mungkin melakukan sesuatu yang buruk padamu, kakak. Mereka tidak hanya akan melakukan sesuatu yang buruk, mereka bahkan ingin membunuhnya. Siaping mencibir, tapi dia tidak tergerak. Jangan khawatir, kita akan menghadapinya saat itu datang. Yang terpenting sekarang adalah ujiannya. Kita akan membicarakannya setelah kita masuk ke Universitas Yanhuang. Setengah jam kemudian, mereka naik bas dan tiba di Bandara Hua Jing. Saat ini, sebuah kapal perang super diparkir di kedalaman bandara. Itu hanyalah raksasa, beberapa kali lebih besar dari kapal perang di kota Tian Sui. Itu syarat dengan senjata laser kuat dan senjata energi yang tak terhitung jumlahnya. Begitu meledak, itu bisa dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Ayo naik. Ketika Siaping dan yang lainnya mendekati kapal perang, seorang prajurit segera berdiri dan mengundang mereka untuk naik. Segera, mereka menaiki tangga ke tengah kapal perang. Ruang yang sangat besar. Setelah menaiki kapal perang, seseorang langsung berseru. Seluruh kapal perang itu seperti stadion besar, dengan banyak kursi di dalamnya, seperti pesawat terbang. Saat ini, kursi-kursi sudah terisi oleh siswa. Lebih dari 10 ribu siswa dari seluruh distrik yang Zupada dasarnya datang ke kapal perang super ini. Tiba-tiba, Siaping segera merasakan beberapa tatapan menakutkan di arahkan padanya, mengembun menjadi zat padat, memancarkan kedengkian, seolah-olah ingin menembus tubuhnya sepenuhnya. Dia segera menoleh dan melihat bahwa itu adalah Su Yang dan yang lainnya. Di sampingnya duduk seorang pemuda berbaju putih. Dia mengenakan pedang panjang dan memancarkan pedang Ki yang menakutkan. Kultifasinya telah mencapai surga keempat dari alam seniman bela diri. Tidak hanya pria berbaju putih ini, bahkan ora Su Yang berbeda dari kemarin. Kultifasikinya lebih dari dua kali lebih kuat, dan dia benar-benar maju ke surga keempat dari alam prajurit bela diri. Dia benar-benar menerobos hanya dalam satu malam. Siaping mengerutkan kening. Dia jelas bisa merasakan ancaman yang datang dari Su Yang. Itu berbeda dari sebelumnya, ini adalah ancaman nyata. Siaping, mari bersenang-senang selama ujian. Aku harap kamu tidak mati begitu cepat. Aku, Su Yang, pasti akan membayarmu atas apa yang kamu lakukan tadi malam. Tiba-tiba, sebuah suara, seperti nyamuk, memasuki telinga Siaping. Transmisi suara truki, ini adalah transmisi suara truki. Secercah cahaya muncul di mata Siaping. Ini adalah teknik truki yang sangat brilian, yang tidak dapat dicapai tanpa tingkat truki tertentu. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan Su Yang memang jauh lebih kuat dari tadi malam. Dia melihat Su Yang duduk di kursinya, menatap Siaping dengan senyum dingin. Nafasnya hening, seolah-olah dia adalah binatang buas yang berhibernasi di sana, menunggu kesempatan untuk memilih seseorang untuk dimakan. Namun, Su Yang ini bukanlah ancaman terbesar. Pria muda berbaju putih yang duduk di sebelah Su Yang adalah ancaman terbesar. Setiap gerakannya mengandung ritme alami, seolah-olah dia sendiri adalah pedang yang tajam. Dia menyadari bahwa ini adalah jenius nomor satu dari keluarga Su, dan juga ahli nomor satu di Hua Jing, Su Yuntian, seorang ahli dari surga keempat dari alam prajurit Beladiri. Dan Su Yuntian ini juga salah satu anggota keluarga Su yang ingin membunuhnya. Semua kandidat, silakan duduk dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Kapal perang akan segera berangkat. Saat ini, sebuah suara terdengar di sekitar kapal perang, meminta para kandidat untuk duduk. 238. Calon. Ketika Siaping dan yang lainnya semua duduk dan kapal perang lepas landas, sebuah suara segera terdengar dari pengeras suara, saya Miao Dongsheng, kepala pemuji yang dikirim oleh Universitas Yan Huang kali ini. Kali ini Anda pergi ke tempat ujian yang disebut Alam Liar Runtuhan Pasir. Ini adalah ruang peninggalan yang unik, dunia yang terbentuk sendiri, area luas yang setara dengan pulau besar. Tapi lingkungan ruang peninggalan ini sangat keras. Suhu rata-rata siang hari melebihi 60 derajat, dan suhu rata-rata malam hari minus 40 derajat. Perbedaan suhu antara siang dan malam melebihi 100 derajat. Makhluk biasa tidak dapat bertahan hidup di ruang peninggalan ini. Dan kamu harus pergi ke tempat ini dan bertahan selama 30 hari. Ruang Peninggalan. Mata Siaping berkedip, dia juga membaca dari buku pengajaran bahwa ada banyak peninggalan di planet Yan Huang. Ada yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, ada yang makam kuno, dan ada yang ruang peninggalan. Ruang peninggalan ini membentuk sistemnya sendiri, dengan rantai biologis yang lengkap, seperti dunia kecil dengan area yang sangat luas. Para ilmuwan sama sekali tidak tahu bagaimana ruang-ruang ini muncul. Apakah mereka diciptakan oleh teknologi fiksi ilmiah super? Atau apakah mereka ada tetapi digunakan oleh orang-orang kuno? Sejauh ini, tidak ada yang tahu. Namun yang diketahui setiap ruang peninggalan itu berbeda-beda. Beberapa lingkungan sangat bagus, kaya akan energi spiritual, cocok untuk kelangsungan hidup manusia, dan banyak ramuan tumbuh. Beberapa ruang peninggalan memiliki lingkungan yang keras, dan manusia biasa akan mati jika masuk. Jelas, reruntuhan pasir liar ini adalah ruang yang tidak cocok untuk manusia biasa untuk bertahan hidup. Di dunia ini, hal paling mendasar dalam hidup adalah bertahan hidup. Suara itu terdengar lagi, tidak peduli seberapa mulia Anda, tidak peduli seberapa hina Anda, tidak peduli seberapa berbakat Anda, tidak peduli seberapa mulia Anda, tidak peduli seberapa rendah hati Anda, tidak peduli seberapa mulia Anda, tidak peduli betapa rendah hati kamu, jika kamu mati, tidak ada yang tersisa. Ini adalah satu-satunya keadilan yang diberikan langit dan bumi kepada makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa orang yang dapat bertahan hidup di dunia yang keras ini adalah orang yang sangat kuat. Dan Universitas Yan Huang membutuhkan bakat seperti ini. Aku tidak peduli apa yang terjadi saat kamu memasuki reruntuhan pasir liar atau cara apa yang kamu gunakan. Singkatnya, kamu harus tinggal di tempat itu selama 30 hari. Dan setelah 30 hari, kami akan mengendarai kapal perang ke ruang peninggalan dan datang menjemputmu. Jika kamu hidup, kamu dapat bergabung dengan Universitas Yan Huang. Jika kamu mati, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Suaranya mengandung jejak dingin dan sangat serius. Banyak kandidat juga diam. Mereka juga mengetahui hal ini sebelum mereka datang ke Universitas Yan Huang. Jika mereka tidak memiliki kesadaran akan kematian, mereka tidak akan mendaftar ke Universitas Yan Huang. Tentu saja, ada beberapa aturan untuk ujian ini. Suara itu melanjutkan, kecuali senjata dingin, seperti pisau, pedang, palu, del, tidak ada senjata api yang boleh dibawa masuk. Makanan dan air tidak bisa dibawa. Kamu harus menemukan benda-benda ini sendiri di reruntuhan pasir liar. Anda dapat membawa ponsel Anda sendiri. Ada sistem GPS di dalamnya, yang akan memudahkan kami menemukan Anda dalam 30 hari. Namun, tidak ada internet di dalam, dan kami tidak dapat terhubung ke dunia luar. Kamu harus ingat aturan di atas. Jika aku menemukan seseorang yang curang, kamu akan segera didiskualifikasi. Kamu tidak akan dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi selama sisa hidupmu. Kamu juga akan dipenjara selama 3 tahun. Banyak kandidat yang sangat serius. Semua orang tahu bahwa mereka akan dipenjara. Binatang buas Yan Huang, kata Yan. Mereka sedang pergi, oleh, Universitas Yan Yan Huang. Sebelumnya, ada beberapa keluarga besar yang mengira bisa menyontek secara diam-diam. Namun, mereka semua ditangkap oleh Universitas Yan Huang dan dihukum berat. Hari ini, mereka yang memiliki kekuatan dan pengaruh semuanya berperilaku baik. Tidak ada yang berani menyontek dalam ujian Universitas Yan Huang. Boom gelombang-gelombang. Satu jam kemudian, kapal perang itu tiba di tengah gurun tandus. Tebing merah membentang ribuan mil, dan sekitarnya sunyi dan tak berpenghuni. Pasir mengepul, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Wuss. Namun, bukan hanya kapal perang dari benua yang yang muncul di sini. Kapal perang dari benua lain juga terbang. Sebanyak delapan kapal perang tiba di tempat ini dan saling berhadapan dari kejauhan. Lihat, kapal perang dari benua lain sedang terbang. Beberapa kandidat langsung melihat keluar jendela. Mereka bisa langsung melihat delapan kapal perang super muncul di depan mereka, terbang di udara. Kulit luar kapal perang itu dicat dengan kata-kata Jizu, Yanzu, Kingzu, Suzhu, Jingzu, Yuzhu, Yizhu, dan Yongzhu. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari ujian Universitas Yanhuang. Kali ini, semua kandidat dari sembilan benua bintang Yanhuang telah berkumpul bersama. Kurasa hanya Universitas Yanhuang yang dapat mengadakan acara sebesar ini. Untuk dapat berpartisipasi saat ini, dan bahkan memiliki keberanian untuk berpartisipasi, setiap kandidat adalah bakat yang luar biasa. Mereka adalah elit sejati Yanhuang Star, dan semuanya adalah kebanggaan surga. Saya tidak tahu bagaimana kandidat dari benua yang kami dapat peringkat di sembilan benua. Bisakah kami dianggap yang pertama? Meskipun saya sangat percaya diri di benua yang, saya harus mengakui bahwa di seluruh bintang Yanhuang, kandidat dari benua yang kami berada di peringkat terakhir. Iya, Su Yun Tian, jenius nomor satu di kota Hua Jing, kuat. Pada usia delapan belas tahun, dia sudah berada di surga keempat alam prajurit bela diri. Kekuatannya tirani dan tak tertandingi. Dia bisa menyapu dunia, tapi dia masih belum memenuhi syarat di seluruh Yanhuang Star. Memang, saya mendengar bahwa jenius yang paling terkenal kali ini adalah Mu Ban Cheng, seorang jenius dari distrik Susu. Dia telah mencapai surga kelima dari alam prajurit bela diri dan membuka lima titik akupuntur. Dia bahkan lebih kuat dari Su Yun Tian. Dikatakan bahwa keluargamu Ban Cheng, keluargamu, adalah keluarga raja. Nenek moyang mereka adalah pembangkit tenaga listrik raja rilem. Dia memiliki warisan yang dalam dan tirani. Dia memiliki garis keturunan seorang raja. Tidak mungkin, keluarga raja. Bukankah mereka mengatakan bahwa sebagian besar keluarga raja pindah ke alam langit? Itu adalah tempat para elit manusia berkumpul. Jenius merajalela dan pembangkit tenaga listrik sebanyak awan. Bahkan markas besar Universitas Yanhuang ada di alam langit. Biasanya, ini masalahnya. Namun, pembangkit tenaga listrik raja rilem dari keluargamu telah jatuh. Sejauh ini, belum ada satupun pembangkit tenaga listrik raja rilem. Mereka dapat dianggap sebagai keluarga raja yang menurun. Secara alami, mereka tidak memenuhi syarat untuk pindah ke alam langit. Namun demikian, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Warisan keluargamu masih luar biasa, dan Mubanceng juga menaruh harapan besar padanya. Dia dikenal sebagai seorang jenius dengan potensi untuk maju ke alam raja. Semua orang membicarakannya. Mereka memandangi kapal perang super yang terbang di sekitar mereka dengan penuh kekaguman. Adegan seperti itu sangat mengejutkan. Itu seperti perang antar bintang. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Saat ini, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan kapal perang ini. Sembilan gerbang cahaya besar segera muncul di padang pasir, melayang di udara. Setiap gerbang cahaya tampak seperti portal luar angkasa, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Dengan deru, kapal perang super terbang tanpa ragu-ragu. Setiap kapal perang tenggelam ke dalam gerbang cahaya. Segera, mereka merasa telah datang ke ruang lain, dunia lain. Yah, kita telah sampai di reruntuhan pasir liar. Semua kandidat bisa keluar. Semoga kalian beruntung. Suara di dalam kapal perang terdengar lagi. Dengan keras, kapal perang super itu mendarat di tanah. Kempat pintu kabin terbuka, dan para kandidat dari distrik Yangzhou yang duduk di kursinya langsung diselimuti oleh energi yang unik. Wuss! Mereka tidak dapat melawan dan terlempar keluar dari dunia dalam sekejap. Satu demi satu, mereka mendarat di tanah. Dua ratus tiga puluh sembilan. Panas sekali, ya Tuhan, terlalu panas di sini. Aku hampir matang, aku merasa seperti roti daging. Saat para kandidat ini keluar dari kapal perang dan mendarat di darat, banyak kandidat yang tiba-tiba berteriak. Mereka merasakan gelombang panas bergulir, seolah-olah mereka telah memasuki panci berisi minyak, dan gelombang panas yang tak berujung digunakan untuk memasaknya sepenuhnya. Tanpa perlindungan kapal perang, banyak calon yang langsung terpapar sinar matahari. Ini reruntuhan pasir liar, suhu siang hari melebihi 60 derajat. Ya Tuhan, manusia biasa akan mati terbakar matahari dalam setengah jam di bawah suhu seperti itu dan menjadi mayat kering. Sialan, bagaimana bisa ada tiga matahari di sini? Apakah ini gila? Bagaimana itu muncul? Itu tidak masuk akal sama sekali. Ini adalah ruang reruntuhan, misteri tertinggi yang tidak dapat dijelaskan oleh teknologi saat ini. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah mahakarya para dewa, sama sekali bukan karya kita manusia. Gila, benar-benar gila, kamu bahkan tidak bisa bertahan sehari di tempat sialan ini. Bagaimana kamu bisa bertahan 30 hari? Aku ingin menyerah, aku ingin menyerah sekarang. Apakah sudah terlambat? Omong kosong, sudah terlambat, kita semua datang ke tempat sialan ini, kita hanya memiliki dua hasil, satu mati, yang lain masuk Universitas Yan Huang, tidak ada cara lain. Banyak peserta ujian terpana oleh lingkungan yang kejam. Ini adalah gurun tanpa batas yang sebenarnya, tanah kematian. Suhu pada siang hari melebihi 60 derajat Celcius, dan jika mereka berada di bawah matahari seperti ini, mereka akan mati hangus. Konon suhu pada malam hari akan turun hingga minus 40 derajat, yang lebih mengerikan lagi. Suhu di sini memang mengerikan. Siaping juga melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada gurun yang luas di sekitarnya, pasir dan debu mengepul, seolah-olah di dunia gurun, bahkan tidak ada tanaman, dan ada tiga matahari di langit. Mungkin karena inilah suhu di sini sangat tinggi. Tidak heran kamu setidaknya harus menjadi seniman bela diri yang kuat untuk berpartisipasi dalam ujian, kandidat biasa masuk, itu jalan buntu. Siaping hanya bisa menghela nafas. Suhu 60 derajat di sini terlalu mengerikan, orang biasa yang terkena sinar matahari di sini diperkirakan akan mati dalam waktu setengah jam, hanya kandidat dengan fisik yang kuat yang dapat menahannya dan menjamin mereka tidak akan mati untuk sementara waktu. Tentu saja untuk sementara tidak mati, jika tidak ada tempat untuk bersembunyi, diperkirakan tidak akan bertahan lama. Namun, bagi saya, tempat ini bisa dianggap sebagai tanah yang diberkati untuk ditanami. Siaping menutup matanya dan mengedarkan mantra abadi yang murni. Suhu yang mengerikan dan gelombang panas yang melonjak, kekuatan matahari yang turun dari langit menutupi setiap jengkal tubuhnya. Dia mengoperasikan seni rahasia dan menyerap kekuatan matahari. Dia merasakan arus hangat memasuki tubuhnya, dan sejumlah besar energi dituangkan ke kedalaman titik akupunkturnya. Berkultivasi di tempat ini 10 kali lebih cepat daripada berkultivasi di Yan Huang Star. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya hangat, seolah-olah sedang berendam di sumber air panas. Dia tidak merasa sedang dipanggang sama sekali. Perasaan ini sangat nyaman. Siaping Pada saat ini, teriakan marah datang dari samping. Siaping langsung tidak senang karena seseorang telah mengganggu kultivasinya. Melihat ke atas, dia melihat 20 atau 30 orang berlarian, seperti harimau dan serigala. Pemimpin mereka adalah Suyang, serta Suyuntian dan yang lainnya. Dalam sekejap, mereka mengepung Jiang Yaru, Churong, Nangong Wu, Feng Hetang, dan Siaping. Itu tidak bisa ditembus, tidak memberi Siaping dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Ekspresi Jiang Yaru dan yang lainnya sangat jelek. Mereka segera tahu bahwa kandidat Hua Jing ini tidak berguna. Meskipun mereka sudah tahu bahwa orang-orang ini tidak akan membiarkan mereka pergi, mereka tidak menyangka mereka akan bertindak begitu cepat. Ujian jelas baru saja dimulai, tetapi orang-orang ini sudah tidak sabar. Apa yang kamu inginkan? Siaping mengangkat alisnya, menatap Suyang dan yang lainnya. Apa yang kita inginkan? Mendengar ini, Suyang langsung tertawa terbahak-bahak, matanya menatap Siaping dengan kejam. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu lupa penghinaan yang kamu berikan padaku tadi malam? Di depan begitu banyak orang, kamu mempermalukanku, Suyang, dan memukuliku seperti anjing mati. Kamu membuatku menderita penghinaan yang begitu besar. Jika aku, Suyang, tidak membalas dendam, apakah aku masih manusia? Dia menggertakkan giginya dalam kebencian. Selama 18 tahun hidupnya, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia telah dipukuli seperti ini, dan bahkan keluarganya tidak berani membantunya membalas dendam. Bahkan para tetua hampir memintanya untuk menelan penghinaan. Lagipula, Suyang adalah anggota dari Giant Corporation, seorang jenius yang mengerikan, dan benih Raja Rilem di masa depan. Jika orang seperti itu benar-benar tersinggung, itu akan menjadi bencana besar bagi keluarga Su. Tetapi jika dia, Suyang, mampu menelan penghinaan ini, dia tidak akan begitu sombong dan mendominasi. Jadi, dia hanya ingin membunuh Xiaoping sekarang dan memberitahu dia betapa kuatnya dia. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Jika kamu tidak memiliki niat buruk dan mencoba membius namongwu, bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Yaru berkata dengan marah, mengira orang-orang ini memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Itu jelas kesalahan mereka sendiri, namun mereka menyalahkan orang lain. Diam. Suyang meraung, wajahnya bengkok. Lihat status saya, dan lihat status Anda. Ayah saya adalah wali kota Hua Jing, dan keluarga Su saya adalah keluarga berusia seabad di Hua Jing. Kerabat saya bertanggung jawab atas semua departemen penting di distrik Yang Zu, dan bahkan militer memiliki orang-orang dari keluarga Su saya. Dengan satu perintah, seluruh distrik Yang Zu akan bergetar. Siapa yang bisa menolak? Fakta bahwa kamu bajingan bisa melayaniku, Suyang, dan membiusmu adalah kehormatan terbesarmu. Bukan saja kamu tidak sangat berterima kasih, tetapi kamu benar-benar berani membalas dan mencoba membalas dendam. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Dia mencibir lagi dan lagi saat dia memandang Jiang Yaru dan yang lainnya dengan jijik. Dia memandang rendah mereka seolah-olah mereka adalah semut. Hei hei, Tuan Mudasu, wanita-wanita ini sangat seksi dan kuat. Mereka benar-benar berbeda dari mereka yang bisa disetubuhi selama Anda membayar mereka. Itulah mengapa sangat memuaskan bermain dengan wanita seperti ini. Aku tidak bisa bermain dengan mereka tadi malam, tapi sekarang aku punya kesempatan. Aku ingin melihat kemana ketiga gadis ini bisa kabur. Tidak ada kantor polisi di sini, dan tidak ada orang lain yang bisa membantu kita. Ini adalah tempat tanpa hukum. Tidak bisakah ketiga wanita ini melakukan apapun yang mereka inginkan. Haha, bagaimana ini neraka? Ini adalah surga. Sekelompok pangeran Hua Jing tertawa terbahak-bahak, memandang Jiang Yaru dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah mangsa. Ini B-Asteris Start. Jiang Yaru, Curong, dan Namong Wu mengepalkan tinju mereka, menatap orang-orang ini dengan marah. Tanpa kekangan hukum, tanpa ada yang menghentikan mereka, kegelapan di hati orang-orang ini semuanya keluar. Tubuh Feng Hetang bergetar, wajahnya pucat. Para pangeran Hua Jing ini bukanlah kentang goreng kecil. Mereka semua setidaknya berada di alam prajurit bela diri. 240. Su Yang Mendengar ini, Xia Ping dengan tenang menatap Su Yang. Saya adalah anggota resmi dari Giant Corporation. Apakah Anda tidak tahu apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda menyinggung perasaan saya? Bukankah tetua keluargamu menyuruhmu untuk menelan harga dirimu dan hidup dengan ekor di antara kedua kakimu? Dia berdiri dengan tangan terkatup di belakang, menatap Su Yang dengan tenang. Tinggallah dengan adikmu. Su Yang sangat marah sampai hidungnya bengkok. Dia memelototi Xia Ping, seluruh tubuhnya gemetar. Kamu, seorang udik, ingin aku menanggung penghinaan dan hidup dengan ekor di antara kedua kakiku. Kamu pikir kamu siapa? Aku, Su Yang, tidak pernah tahu penghinaan dan penghinaan sejak aku masih muda. Aku selalu mengambil milikku balas dendam, dan itu tidak akan lama sebelum itu terjadi. Memang, kamu dari Giant Corporation, yang luar biasa. Tapi ini adalah ujian Universitas Yan Huang, dan ini adalah reruntuhan pasir liar. Jika aku membunuhmu di sini, tidak akan terjadi apa-apa padaku, dan perusahaan raksasa tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu mengerti? Dia mengepalkan tinjunya, ekspresinya ganas. Huff, apakah anak ini mengira ini adalah distrik Yangsu, daerah yang beradab? Benar-benar lelucon. Masuk ke reruntuhan pasir liar. Ini adalah tempat tanpa hukum. Bahkan perusahaan raksasa tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu ingin menggunakan statusmu sebagai anggota Giant Corporation untuk bertindak seperti tiran. Sungguh lelucon. Kamu bahkan tidak layak kentut di sini. Alih-alih menyerah dan mengjilat kami, kamu masih berani mengudara. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tuan mudah wajing tertawa dingin, menatap siaping dengan jijik. Jiang Yaru dan yang lainnya mengertakkan gigi. Mereka akhirnya mengerti bahwa orang-orang ini telah merencanakan sejak lama. Mereka ingin membunuh siaping dalam ujian ini dan menyingkirkannya. Lagipula, siaping adalah anggota dari perusahaan raksasa. Jika mereka berada di dunia luar, keluarga wajing tidak akan berani melakukan apapun. Jika mereka melakukannya, mereka akan segera menghadapi balas dendam dari perusahaan raksasa dan mati tanpa kuburan. Tapi dalam ujian, membunuh seseorang bukanlah kejahatan. Perusahaan raksasa tidak bisa berbuat apa-apa, dan keluarga besar di wajing secara alami tidak akan khawatir tentang balas dendam perusahaan raksasa. Siaping. Su Yun Tian mengeluarkan pedang panjangnya dan menatap siaping. Aku tidak punya permusuhan denganmu, tapi kamu menyinggung Su Yang dan keluarga suku. Inilah alasan kematianmu. Seorang jenius sepertimu, jika kamu tidak mati, keluarga suku tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang. Ketika kamu pergi ke neraka dan bertemu dengan Raja Neraka, ingatlah bahwa aku, Su Yun Tian, yang membunuhmu. Dengan ledakan, Su Yun Tian, yang dikenal sebagai ahli nomor satu di kota Hua Jing dan seniman bela diri di surga keempat, akhirnya bergerak. Dia menebas dengan pedangnya. Bentuk pertama seni pedang petir, petir yang menghancurkan angkasa. Segera, pedang menebas, dan pedang Ki tersapu. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di udara. Itu juga seperti ular guntur yang menari, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Musuh manapun akan mati dengan kejam di bawah pedang Ki yang begitu kejam. Mereka akan dicabik-cabik secara paksa dan diubah menjadi bubuk. Terlalu kuat, ini adalah seni pedang guntur tingkat master. Dengan satu tebasan, itu seperti 10 ribu sambaran petir membubung ke langit. Meskipun Su Yun Tian tidak sepenuhnya menampilkan kedalaman teknik pedang ini, itu cukup untuk membunuh semua musuh. Tidak heran dia disebut jenius nomor satu di kota Hua Jing. Dia bahkan telah menguasai teknik bela diri Grandmaster dengan sempurna. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti bisa menantang seniman bela diri biasa di langit kelima. Xia Ping ini pasti sudah mati. Dia hanya berada di surga kedua alam seniman bela diri. Apakah itu ki asli, kekuatan atau kecepatan, dia bukan tandingan Su Yun Tian. Dia mungkin akan dibunuh oleh pedang. Meskipun Xia Ping ini juga jenius dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan perusahaan raksasa, itu juga potensial. Jika potensinya tidak ditampilkan sepenuhnya, itu hanya kentut. Keluarga Su benar-benar kejam. Mengetahui bahwa mereka telah menyinggung seorang jenius yang mengerikan, mereka segera membunuhnya dan sepenuhnya memberantas bencana masa depan keluarga mereka. Ini adalah kekejaman keluarga besar. Ini bukan sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Itu juga kesalahan Xia Ping karena terlalu sombong dan mendominasi. Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktunya. Dia menyinggung keluarga berusia seabad seperti keluarga Su dan memprovokasi bencana yang begitu fatal. Siapa yang bisa dia salahkan? Banyak kandidat membicarakannya. Mereka semua berpikir bahwa Xia Ping pasti sudah mati. Sangat tidak mungkin untuk selamat dari jebakan pembunuhan keluarga Su. Bang! Xia Ping tidak tergerak oleh langkah ini. Dia tiba-tiba bergerak dan menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangannya mengandungki asli yang kuat dan mengoperasikan keterampilan perlindungan tubuh Dark North di tubuhnya. Segera, kedua kekuatan itu bertabrakan, udara meledak, dan tanah di bawah kakinya langsung retak. Kaca-kaca, kerikil terciprat ke segala arah, membentang ratusan meter. Pada saat yang sama, angin kencang bertiup ke segala arah, terkondensasi menjadi suatu zat dan menyapu. Beberapa kandidat yang lebih dekat tertangkap basah dan diterpa angin kencang. Mereka terbang langsung, batuk darah di udara, dan terluka parah. Bagaimana itu mungkin? Mata Suyuntian membelalak tak percaya. Ini adalah serangan dari seniman bela diri di surga keempat alam seniman bela diri. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang seniman bela diri di surga kedua alam seniman bela diri. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bocah ini dengan mudah menahan gerakannya dan bahkan tidak mundur setengah langkah. Itu saja. Siapin memutar lehernya dan memandang Suyuntian dengan acuh-ta'acuh, jika jenius nomor satu di Hua Jing hanya memiliki kemampuan ini, maka aku akan membunuhmu dan mengirimmu ke neraka. Dia telah mengembangkan skill perlindungan tubuh Dark Nor tingkat kedua, dan kekuatan pertahanannya telah meningkat pesat. Dia tidak tahu seberapa kuat itu. Untuk mematahkan pertahanannya, dibutuhkan setidaknya surga kelima dari alam seniman bela diri. Meskipun kekuatan Suyuntian bagus, itu tidak cukup sekarang. Namun, dia juga merasa tubuhnya memang terancam, dan ada gelombang kekuatan. Dia merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari membuka acuh poin ketiga dan maju ke surga ketiga dari alam seniman bela diri. Dengan bantuan Suyuntian, dia bisa mempercepat prosesnya, jadi dia harus benar-benar membuat marah pihak lain. Diam-diam. Suyuntian tiba-tiba menjadi gila dan wajahnya ganas. Dia merasa harga dirinya telah dihina. Dia adalah jenius nomor satu di Hua Jing dan ahli di surga keempat alam seniman bela diri. Jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan seniman bela diri di surga kedua alam seniman bela diri, lalu wajah apa yang dia miliki? Apa haknya untuk disebut jenius? Dia berteriak dengan marah, saya jenius nomor satu di Hua Jing, jenius nomor satu di keluarga Su. Saya telah berkultivasi ke surga keempat alam seniman bela diri pada usia delapan belas tahun dan mengalahkan banyak jenius di Hua Jing. Bagaimana saya bisa tidak berurusan dengan anak desa sepertimu? Kamu ingin pamer di depanku, Suyuntian. Kamu tidak memenuhi syarat. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat. Apakah kamu mengerti? Dengan ledakan, dia sangat marah. Tubuhnya melonjak dengan aura kekerasan, dan seperti guntur, dia menebas dengan pedangnya. Gerakan kedua ilmu pedang petir, guntur indik telinga. Ini juga merupakan arti utama dari ilmu pedang tunder celap. Ketika pedang itu ditebaskan, seluruh dunia tampak dipenuhi dengan guntur yang mengerikan, mengguncang lingkungan dan membuat gendang telinga para kandidat di sekitarnya sakit seolah-olah akan robek.